Salam, selamat malam Perkenalkan nama lengkap saya Urbanus Eberdiri Pogoholi Saya akan menjelaskan Tentang judul Penelitian proposal saya Proposal Peran perempuan Lalu meningkatkan ekonomi keluarga Lewat pertanian Di Desa Merakalara Kecamatan Mewet Timur Kabupaten Sumbawaradaya Mengapa saya mengambil Judul Tentang peran perempuan Dalam meningkatkan Ekonomi keluarga lewat pertanian Di Desa Merakalara Kecamatan Mewet Timur Kabupaten Sumbawaradaya Disana Disana saya melihat bahwa Peran perempuan itu Bukan hanya di dalam Di dalam keluarga itu Bukan hanya di dalam Rumah tangga saja Tapi Mereka berperan untuk Menafkai keluarga mereka Lewat Pertanian Lewat kelompok tani Dalam Pertanian Latar belakang Latar belakang Latar belakang Perempuan adalah Saudara laki-laki Yang diamanai tanggung jawab Dalam Kepemimpinan dan keadilan Tidak ada perbedaan Tidak ada perbedaan Antara laki-laki dan perempuan Kecuali Dalam hal yang Sifat Biologis Hakikatnya laki-laki dan perempuan Adalah sama Yang dijadikan Sebagai pemimpin Di muka bumi Keduanya Akan dimintai Pertanggung jawaban Pertanggung jawaban Atas kepemimpinannya Keset Teran antara Perempuan dan laki-laki Tercermin dalam Nilai-nilai kemanusiaan Dan hak sosial Seiringnya Seiring Berkembangnya Saman Peran perempuan Mengalami Perubahan Seiringnya Seiring Berkembangnya Saman Peran perempuan Mengalami Perubahan Di masa lalu Perempuan hanya Berperan Di lingkup rumah tangga saja Namun Masa kini Selain sebagai Ibu rumah tangga Perempuan Dapat Perempuan Dapat Berperan Menjadi Pengacara Guru Pengusaha Politikus Pemberdayaan Masyarakat Sehingga Lingkungan Interaksi Perempuan Menjadi Sangat Luas Mereka Tidak Lagi Difungsikan Sebagai Ibu Bagi Anak Anaknya Istri Bagi Suaminya Dan Anak Bagi Orang Tuanya Juga Difungsikan Sebagai Mitra Kerja Di Dunia Karirnya Ruang Kreativitas Perempuan Yang Awalnya Sedikit Tertutup Menjadi Terbuka Sehingga Perempuan Mampu Melebarkan Sayap Untuk Membangun Potensi Sesuai Minat Minat Dan Bakat Yang Diinginkan Dengan Tidak Mengorbankan Tanggungjawab Domestiknya Arapun Kaum Perempuan Di Kampung Are Mulanya Bekerja Di Lahan Suami Untuk Sekedar Membantu Bekerjaan Suami Di Peternakan Dan Sisa Waktu Mereka Habiskan Di rumah Seirinya Berkembang Kebutuhan Kaum Perempuan Memulai Memberdayakan Diri Untuk Meningkatkan Ekonomi Melalui Kelompok Tani Dan Ternak Kegiatan Kelompok Ini Memanfaatkan Kotoran Ternak Sapi Menjadi Biogas Dan Pupuk Organik Berkat Pembentukan Kelompok Perempuan Menjadi Berdaya Dan Mampu Berperan Di Kipra Ekonomi Secara Lebih Detail Menurut Puk Jiwawati Sanjoyo Peran Perempuan Di Masyarakat Ada Tiga Poin Yaitu Poin Pertama Meningkatkan Penghasilan Keluarga Dan Rumah Tangga Poin Kedua Meningkatkan Gisi Dan Kesehatan Anggota Anggota Keluarga Khususnya Anak-anak Di bawah Lima Tahun Poin Ketiga Meningkatkan Pengetahuan Keluarga Seperti Membaca Menulis Dan Menghitung Serta Mengelola Di dunia Ini Banyak Sekali Toko Perempuan Yang Menjadi Inspirasi Dalam Membangun Masyarakat Salah Satunya Yaitu Toko Pahlawan Di Indonesia Yang Bernama R.A. Kartini Ia Berjuang Menaikan Derajat Menaikan Derajat Perempuan Dengan Mengembangkan Pendidikan Dan Mendirikan Sekolah Anak-anak Perempuan Di Rembak Berkat Keinginannya Dalam Sehari Ia Berhasil Mengajar Anak-anak Perempuan Di Beberapa Kelas Dengan Bantuan Dua Adik Perempuannya Yaitu Kardina Dan Rumi Rukmini Sebenarnya Bukan hanya Di bidang Pendidikan Bisa Jadi Di bidang Pertanian Peternakan Ekonomi Hukum Dan Sebagainya Upaya Yang dilakukan Oleh R.A. Kortini Menjadi Salah Satu Bukti Bahwa Perempuan Mampu Mengembangkan Masyarakat Di bidang Pendidikan Sekalipun Dengan Keadaan Serba Terbatas Di Masa Penjajah Peran Perempuan Menjadi Modal Suatu Pengembangan Masyarakat Dilihat Secara Definisi Pengembangan Masyarakat Yaitu Metode Meningkatkan Kualitas Hidup Seseorang Yang Berpengaruh Terhadap Proses-proses Kehidupan Dengan Kata Lain Pembangunan Masyarakat Dapat Memperbaiki Kondisi Kehidupan Menjadi Lebih Baik Dari Sebelum Sebelumnya Proses Mengembangkan Atau Memberdayakan Masyarakat Dapat Dikatakan Sebagai Dakwa Penjelasan Tersebut Dikemukakan Oleh Sahid Mudhai Yang Keberikut Perumusan Masalah Ada Tiga Poin Poin Pertama Bagaimana Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Lewat Pertanian Di Desa Mereka Lara Kejamatan Timur Kabupaten Sumba Barat Dayak Dalam Dalam Meningkatkan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Lewat Pertanian Di Desa Mereka Lara Kaum Perempuan Membukalan Membukalan Tani Untuk Membentukan Kelompok Tani Dalam Lahan Pertanian Untuk Memanfaatkan Waktu Dan Untuk Menafkai Keluarga Dua Bagaimana Strategi Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Lewat Pertanian Di Desa Mereka Lara Kejamatan Timur Kabupaten Sumba Barat Dayak Poin Yang Ketiga Bagaimana Keberhasilan Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Lewat Pertanian Di Desa Mereka Lara Kejamatan Timur Kabupaten Sumba Barat Dayak Keberhasilan Keberhasilan Seorang Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Lewat Pertanian Dan Bisa Menafkai Keluarga Dalam Membuka Lahan Tani Dalam Membuka Lahan Pertanian Nah Disitu Dia Memanfaatkan Disitu Dia Memanfaatkan Waktu Yang Ada Dan Membantu Kepala Rumah Tangga Yaitu Sang Suami Keberhasilan Yang Dilihat Oleh Kaum Perempuan Dalam Membuka Dalam Menafkai Keluarga Ketika Dia Melihat Keluarganya Atau Seorang Anaknya Sukses Yang Keberikut Tujuan Dan Kegunaan Penelitian Tujuan Arapun Yang Menjadi Tujuan Dari Penelitian Ini Yang Berikut Untuk Mengetahui Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga Lewat Pertanian Yang Kedua Untuk Mengetahui Strategi Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Lewat Pertanian Desa 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 Meragalara Kecamatan 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 Timur Kabupaten Sumbab Radaya Yang Kecamatan 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 Ada pun Kecamatan Dari Penelitian Ini Sebagai Berikut Yang Pertama Memberikan Pencerahan Kepada Masyarakat Tentang Pentingnya Pendidikan Yang Kedua Untuk Menyelesaikan Sebagai Persyaratan Dalam Menyelesaikan Studi Pada Program Sarjana Saya Lanjut Lagi Tinjauan Pustaka Yang Pertama Kajian Penelitian Terdahulu Terdapat Penelitian Terdahulu Yang Melakukan Penelitian Dengan Judul Yang Mirip Dengan Cakup Relevan Dengan Penelitian Ini Berikut Penulisan Menyajikan Secara Garis Besar Tentang Penelitian Yang Dilakukan Tersebut Yang Pertama Frans P. Karangang Sven Nek K. S. Durhan Serie J. Sonha 2017 Peran wanita Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Nilayan Di Kelurahan Kelurahan Tumumumpa Di Kecamatan Tumiting Kota Manado Penelitian Ini Bertunjuan Untuk Mengetahui Peran Kegiatan Ekonomi Produktif Dan Kegiatan Sosial Wanita Dalam Keluarga Nilayan Di Kelurahan Tumumpa Dua Kecamatan Tumiting Kota Manado Peran wanita Dalam Meningkatkan Perekonomian Keluarga Nilayan Di Kelurahan Tumumpa Dua Kota Manado Sangatlah Nyata Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Wanita Nilayan Atau Istri Nilayan Di Kelurahan Tumum Dua Telah Ikut Andil Dalam Menopang Perekonomian Keluarga Peran Istri Dan Menopang Ekonomi Keluarga Adalah 88,6% Dari Wanita Responden Dengan Berbagai Macam Usaha Sedangkan Ada Sekitar 11,4% Dari Wanita Responden Yang Memiliki Untuk Tidak Bekerja Tetapi Mengurus Dan Mengelola Pendapatan Keluarga Saja Yang Kedua Yunia Hajar Presekti Dan Ika Sulimiyati Nurur Rohma 2017 Peran Wanita Tani Dalam Menunjang Perekonomian Rumah Tangga Keluarga Petani Seiring Perkembangan Saman Wanita Tidak Lagi Dianggap Lemah Wanita Saman Sekarang Telah Menjalani Peran Ganda Selain Berperan Sebagai Ibu Rumah Tangga Mereka Juga Turut Berperan Dalam Ekonomi Karena Tuntutan Kebutuhan Keluarga Yang Semakin Meningkat Penelitian Ini Bertunjukkan Untuk Mengetahui Peran Apa Saja Yang Dilakukan Wanita Tani Dalam Menunjang Perekonomian Rumah Tangga Keluarga Petani Di Desa Ngubalan Kecamatan Kalidawir Kabupaten Tulung Tulung Ganggung Yang Keperikut Kerangka Konseptual Konsep-konsep Ini Dimaksudkan Sebagai Acuan Penelitian Sesuai Dengan Permasalahan Yang Diangkat Seorang Peneliti Yang Pertama Definisi Peran Istilah Peran Kerap Diucapkan Banyak Orang Seiring Kata Peran Dikaitkan Dengan Posisi Atau Kedudukan Seorang Kedudukan Seseorang Atau Peran Dikaitkan Dengan Apa Yang Dimainkan Oleh Seorang Aktor Dalam Suatu Drama Mungkin Tidak Banyak Orang Orang Tau Kata Peran Atau Role Dalam Bahasa Inggrisnya Memang Dia Diambil Dari Drama Drama Turgi Turgi Atau Sini Teater Dalam Sini Teater Seorang Aktor Diberi Peran Yang Harus Dimainkan Sesuai Dengan Plotnya Dengan Alur Ceritanya Dengan Loganya Dua Peran Perempuan Peran Perempuan Dan Ibu Adalah Dua Sosok Yang Tidak Pernah Dilepas Dari Kehidupan Kita Tanpa Sosok Ibu Kita Tidak Akan Pernah Ada Di Dunia Ini Bahkan Banyak Orang Orang Hebat Yang Tidak Akan Pernah Bisa Menjadi Hebat Tanpa Didukung Dengan Sosok Wanita Hebat Di Belakangnya Ada Begitu Banyak Definisi Dan Arti Dari Wanita Namun Semua Artinya Dan Definisi Itu Bersumber Pada Satu Kesimpulan Bahwa Wanita Adalah Sosok Yang Sangat Hebat Terlepas Dari Segala Kekurangan Yang Dimiliki Landasan Teori Dalam Penelitian Ini Peneliti Menggunakan Teori Tindakan Oleh Max Weber Dalam Teori Tindak Tujuan Weber Tidak Lain Adalah Memfokuskan Perhatian Para Individu Pola Dan Regularitas Tindakan Tindakan Dalam Orientasi Perilaku Yang Dapat Dipahami Secara Subjektif Hanya Hadir Sebagai Perilaku Seseorang Atau Beberapa Orang Beberapa Orang Manusia Ada Lima Poin Ciri Pokok Tindakan Sebagai Sosial Menurut Max Weber Sebagai Berikut Yang Poin Pertama Jika Tindakan Manusia Itu Menurut Aktor Mengandang Makna Subjektif Dan Hal Ini Meliputi Berbagai Tindakan Nyata Poin Yang Kedua Tindakan Nyata Itu Bisa Bersifat Membatin Sepenuh Pun Yang Ketiga Tindakan Itu Bias Berasal Dari Akibat Pengaruh Positif Atau Suatu Situasi Tindakan Yang Sengaja Diulang Diulang Atau Tindakan Dalam Bentuk Persetujuan Secara Diam-diam Dari Pihak Manapun Poin Yang Ke Empat Tindakan Itu Diarahkan Kepada Seseorang Atau Kepada Beberapa Individu Poin Yang Kelima Tindakan Itu Memperhatikan Tindakan Orang Lain Dan Ter Terarah Kepada Orang Lain Itu Yang Ke Berikut Kerangka Berpikir Dalam Proses Penelitian Ini Ada Tahapan Yang Ada Lewat Secara Berjenjang Dalam Proses Berpikir Secara Sistematis Semuanya Tergambar Dalam Bagan Di bawah Ini Masyarakat Yang Menjadi Penelitian Adalah Masyarakat Rungka Kelurahan Tanah Rata Kabupaten Manggarai Timur Saya lanjut Lagi Yang Berikut Metodologi Penelitian Lokasi Penelitian Setiap Penelitian Menyadari Betapa Pentingnya Pemilihan Tempat Yang Diteliti Karena Tempat Penelitian Akan Menentukan Arah Penelitian Penelitian Ini Dilaksanakan Di Desa Merakalara Kecamatan Menyai Timur Kabupaten Sumbar Radaya Yang Kedua Jenis Penelitian Sebagai Tujuan Penelitian Yang Peneliti Pilih Untuk Mengumpulkan Data Adalah Deskriptif Kualitatif Bungin Menjelaskan Bahwa Penelitian Deskriptif Bertujuan Untuk Menggembarkan Menggembarkan Meringkas Berbagai Kondisi Berbagai Situasi Atau Sebagai Fenomena Relat 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 Relitas Sosial Yang Ada Di Masyarakat Yang Menjadi Objek Penelitian Yang Berupaya Menarik Realitas Itu Diperlukan Sebagai Suatu Ciri Karakter Sifat Model Tanda Atau Gambaran Tentang Kondisi Ataupun Situasi Tertentu Yang Ketiga Teknik Penelitian Informan Informan Adalah Informasi Dan Data Data Sangat Diutukkan Untuk Mendukung Adanya Fenomena Yang Peneliti Yang Peneliti Lakukan Untuk Itu Terdapat Teknik Teknik Untuk Mencari Informasi Dan Data Tersebut Informan Keluarga Maupun Keluarga Merupakan Orang Yang Sangat Berpengaruh Terhadap Hasil Penelitian Tersebut Penelitian Harus Tepat Dan Menentukan Pelaku Pemberi Informasi Atau Yang Biasa Disebut Informan Teknik Penentuan Informan Informan Dalam Penelitian Ini Menggunakan Teknik Purpulsif Simpel Yang KB Sumber Data Penelitian Dalam Penelitian Seorang Peneliti Mencari Tahu Informasi Data Yang Akurat Yang Real Yang Real Yang Ada Di Data Data Itu Dipakai Untuk Mengukur Permasalahan Yang Terjadi Di Lapangan Maka Dari Itu Sumber Data Sumber Data Disebut Responden Yaitu Orang Orang Yang Merespon Atau Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Peneliti Baik Secara Tertulis Maupun Dalam Bentuk Lisa Berdasarkan Penyertian Di Atas Maka Data Yang Diklarifikasikan Dalam Dua Jenis Sumber Data Yaitu Poin Pertama Data Primer Poin Yang Kedua Data Sekunder Yang Kedua Teknik Pengumpulan Data Sugiyono Menyatakan Bahwa Teknik Pengumpulan Data Merupakan Langkah Yang Paling Strategis Dalam Penelitian Karena Tujuan Dari Data Maka Penelitian Akan Mendapatkan Informasi Dan Data Yang Tidak Menurut Standar Yang Ditetapkan Teknik Yang Digunakan Untuk Mengumpulkan Data Dalam Penelitian Yang Pertama Wawancara Wawancara Merupakan Suatu Teknik Pengumpulan Data Dengan Jalan Mengadakan Komunikasi Dengan Sumber Data Yang Keberikut Dokumentasi Teknik Pengumpulan Data Yang Digunakan Peneliti Adalah Catatan Pribadi Berupa Catatan Hasil Wawancara Foto Dengan Narasumber Dan Lain Sebagainya Yang Keberikut Observasi Observasi Adalah Pengamatan Yang Dilakukan Secara Langsung Untuk Memperoleh Data Yang Sekitarnya Dapat Mendukung Dan Melengkapi Materi Atau Data Data Yang Diperoleh Dari Hasil Wawancara Dalam Hal Ini Peneliti Melakukan Pengamatan Dan Pencatatan Secara Langsung Terhadap Hal-hal Yang Dianggap Berhubungan Dengan Objek Yang Didetail Yakni Perubahan Budaya Kerja Terhadap Tingkat Pendapatan Ekonomi Rumah Tanggal Di Desa Marela Kalada Kecamatan W.A. Timur Kabupaten Sumpah Baradaya Yang Keberikut Teknik Analisis Data Analisis Data Teknik Analisis Data Adalah Proses Pengorganisasikan Dan Mengurutkan Data Kedalam Pola Kategori Dan Satuan Urayan Dasar Sehingga Tema Dapat Dilumuskan Seperti Yang Disarankan Oleh Data Kegiatan Analisis Data Dilakukan Melalui Berapa Tahapan Yang Pertama Reduksi Data Reduksi Data Diartikan Sebagai Proses Penelitian Proses Pemilihan Pemusatan Perhatian Pada Penyerah Penyerahanan Penges Pengapstarkan Transformas Transformasi Data Kasar Yang Muncul Dari Catatan Catatan Tulisan Di Lapangan Dimana Reduksi Data Berlangsung Secara Terus Menerus Selama Meneliti Berorientasi Kualitatif Berlangsung Poin Yang Kedua Penyajian Data 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 Display Penyajian Data Merupakan Sekumpulan Informasi Tersusun Yang Memberi Kemungkinan Adanya Penarikan Kesimpulan Dan Pengambilan Keputusan Yang Terus Berkembang Menjadi Sebuah Ikhlas Dan Pengajian Data Bias Dilakukan Dalam Sebuah Menarik Poin Yang Ketiga Verifikasi Verifikasi Atau Penarikan Kesimpulan Merupakan Suatu Upaya Konklusi Dari Hasil Reduksi Dan Penyajian Data